Terima kasih Ibaratnya gini membuat itu terjadi Seberapapun tinggi suara Yang ada didapat di Saya sih fair fair aja saya bukanya Mau 01 mau tinggi seberapa Dia sudah dipaku 03 Mau seberapapun tingginya suara di sebuah daerah Dia sudah dipaku 17 Bahkan dulu pernah di program Limpahan suaranya Dibuang ke tengah-tengah Ke jahatan Saya gak mungkin mengatakan komputer itu bisa mikir sendiri Sepintar-pintarnya AI Sepintar-pintar artificial intelligence Dia itu diarahkan Sekarang penyiara AI aja sudah ada Dia bisa ngomong Oh iya digasa gini gini Tapi apa dia bisa ngomong gasa Kalau gak kita programkan kamu ngomong gasa Ngomong pengungsi Ngomong bayi yang meninggal kemarin ada anak kembar Ditunggu 10 tahun Akhirnya meninggal Sudah Dia ngolah kata-katanya dia bisa Tapi kalau kita gak keluarkan itu Apa yang dia bisa ngomong itu Gak bisa Ini juga komputer Kalau kita gak set automatic Algoritmen tadi Halo sahabat Indonesia Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast Tentang Pilpres 2024 Ini sesuatu yang tidak habis-habis Perlu kita kritisi Apalagi hasil si rekap Yang penuh dengan akrobatik politik Nah Tamu saya ini luar biasa Ini dulu Ya kami berdua ini benci tapi rindu Sering berada batapan Sekarang satu pihak untuk menjaga Indonesia No problem mas Nah melawan ke Kezuliman Kezuliman Melawan ketidakbenaran Ya melawan ketidakadilan Ketidakbenaran Ini kami satu pihak sekarang Karena kami merasa Berdua Bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja Diguncang dengan Arogansi kekuasaan yang Ya Luar biasa Telanjang Dan kita dilecehkan akal sehat kita Persis Beberapa orang Nah Anda sudah tahu KRMT Dr. Roy Suryo Ini sahabat saya sekarang Dulu ya sahabat Sahabat terus Sahabat tapi Enggak jangan salah Masyarakat jangan salah menilai Bahwa dulu itu memang Berada batu Enggak apa-apa kita tuh Kayak kereta api mas Jadi sebenarnya tujuannya sama Cuman mungkin pas sudut pandangnya beda gitu Ya Enggarnya beda Enggarnya beda Enggarnya beda Enggarnya beda Enggarnya beda Enggarnya Saya sempat ngobrol sama Sahabat kita Ya Refli harus Oke Saya bilang mas Saya harus akui Dulu kalau ini gajah Saya terlalu mepet lihat gajah ini Kalau jendengan sama Surya Surya itu agak jauh Loh Mas Refli pernah Pernah deket dengan gajah itu 3 tahun Saya juga pernah deket mas Loh iya Sejujurnya Dulu yang nyoper SMK Solo dari Solo sampai ke Jakarta saya yang yang nungguin supaya SMK itu lolos dibalik uji serpong yang mengganti katalitik konvertenan supaya lulus yang nyari fin vehicle dan pkc supaya jalan di jalan tapi ya itulah saya diceritain ternyata SMK itu emang penuh dengan cuman waktu itu saya hanya ngantarkan sampai Jakarta beliunya terus beliunya tiba-tiba running ke apa eri satu Oh dikasih satu aku masih dukung running ke R1 saya pamit aku pamit baik-baik Pak Anda kok kecepetan saya bilang gitu larinya gitu yaudah dan ternyata memang kadang-kadang memang itu lebih objektif ya saya harus aku jadi Mas Roy saya harus ngakui banyak hal bahwa kami kena prank kalau istilahnya orang itu saya itu agak telat tobat telat sadarnya nggak ada yang telat Mas itu masih ya Mas Roy Oke kita kembali ke laptop ya tentang si rekap tentang data-data yang banyak Mas Roy sampaikan di dalam publik tentang betapa si rekap ini penuh dengan betul tipu daya ya yang terakhir yang paling aktual adalah kemarin dihentikan justru ini 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 baru pertama kali ini saya ngomongin di podcast ya apa yang terjadi dengan gini ini memang dasyat ya kalau boleh mengatakan pakai aja istilahnya sekarang bukan si rekap ini namanya si karep Mas sekarepmu iya sikarep karena gini loh si rekap itu sistem rekabetulasi suara pemilu di pemilu 24 itu kan memang sudah didesain dibiayai dengan uang rakyat ya diciptakan untuk transparansi perhitungan suara jadi itu memang tim yang merancangnya saya hormat betul pada tim itu ya teman-teman dari kampus ternama di Bandung kampus Ganesa itu pun merancangnya tadinya sudah oke karena dipergunakan untuk pilkada jadi sistem itu ada proses scanning atau proses apa memindai dokumen dengan teknik OCR optical character kemudian setelah itu tampil nah terus ada program artificial intelligence atau dia program yang kemudian menggunakan komputer tinggal membaca ini jadi OCR tambah AI kemudian muncul angkanya OCR itu kayak kamera begitu Mas ya? OCR itu memang scanner dan itu sebenarnya lazim Mas itu sering dipakai pada perguruan tinggi bahkan kalau mau kita lihat secerahnya sudah 110 tahun itu teknologi itu jadi konfirmasi si rekap ini awalnya developernya dari teman-teman ITB ya jadangan sih nyebut ya ya gak apa-apa memang iya dan saya percaya itu clear dari teman-teman ITB karena apa? mohon maaf ini konfirmasi kepada Anda ada beberapa pakar IT mengatakan bahwa si rekap sistemnya ini terlalu banyak jendela terlalu banyak pintu sehingga mudah-mudahan itu yang mau saya buyak bener gak sih? sangat betul nah jadi awalnya sehingga awalnya dia close system bagus ya ketika dipakai di pilkada 2022 dia running bagus jadi design awal dari teman-teman ITB bagus? bagus dan waktu itu memang kebetulan jumlah inputnya belum sebanyak sekarang belum lebih dari 800 ribu ya TPS sekarang kan 820 ribu 223 belum sebanyak itu jadi mungkin waktu itu masih belum overload tapi logika kita menggunakan komputer kalau basis datanya tipikal sama tinggal kapasitasnya diperbesar ya tinggal kapasitasnya diperbesar nggak masalah itu nah kemudian ternyata ketika dia jalan mungkin ya saya bilang mungkin ya saya khusususon saja berperaduka baik saja ya mungkin memang diperlukan ada updating updating maksudnya perbaikan-perbaikan tapi nggak boleh banyak yang tadi ceritakan ada lubang itu nah ini muncul peluang ada oknum saya harus bilang oknum ada oknum dari teman-teman yang developer software itu supaya bisa dimodifikasi oleh pihak lain mau dibuka peluang itu? ya kalau nggak ngapain harus ada pintu itu harus ada backdoor itu dan itu saya temukan backdoor itu jadi artinya ketika saya harus terpaksa membedah si recap itu itu kan kita terpaksa kalau program itu mas itu kan kita buka source code-nya apa aja kok ada aneh gitu harusnya ini nggak perlu kasih peluang ini nggak perlu kasih pintu ini kenapa ini ada pintu gitu loh jadi dibuka kesempatan kalau misalnya kita bangun rumah ibaratnya harusnya ini tuh nggak perlu dikasih pintu lurus aja pintunya sudah ada yang resmi lalu ada pintu disini itu buat apa gitu nah itu ada justru itu ngasih kesempatan ngasih kesempatan supaya bisa dan itu ternyata dimanfaatkan betul pada tanggal 14 Februari atau itu kesekajaran? saya mungkin harus mengatakan bisa jadi patut diduga jadi tanggal 14 Februari ketika pemilih itu dilaksanakan nah ini dipakai pintu ini pintu depan tutup? pintu depannya ditutup ada backdoor itu yang kemudian bisa ada yang masuk dan kemudian dia bisa menempelkan skrip namanya skrip itu program tambahan jadi tanggal 14 Februari itu ini yang menjadi heboh karena bukis saya mengarah ke situ jam 19 malam pemilu itu baru dihitung kan TPS tutup jam 1 siap Indonesia Timur pun belum masuk karena masih ramai lah di TPS jam 7 malam waktu Indonesia Barat 7 lebih 36 itu suara itu sudah masuk disitu dengan prosentase yang seperti kita lihat sekarang 24 58 16,7 ya udah dan itu tidak pernah berubah sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang jadi kan aneh maksudnya perhitungan belum masuk kok itu tiba-tiba sudah muncul dan ternyata setelah kita lihat baru ada ternyata serah resmi serah resmi KPU bilang oh sistem kami dihack dia bilang begitu sistem kami kenapa saya bilang ini ini mirip dengan yang barusan terjadi 2 hari yang lalu dia bilang sistem kami dihack jadi ada serangan Daniel Doss namanya serangan DDoS pada saat cek gak ono sih ngehack yang nyerang itu gak ada memang dimatikan sendiri oh bisa bisa makanya saya dari 2 minggu yang lalu atau dari awal saya selalu teriak audit forensik audit forensik itu bisa tidak pernah mau tidak pernah mau bahkan sekarang yang konyol banget sekarang mengatakan data itu rahasia apa lagi nih oh data data perolah suara data pemilu kok rahasia jadi audit forensik itulah kayak kita bener-bener kalau ada orang dibedah forensik kan ketahuan misalnya ada orang maaf nih meninggal kan ketahuan oh dia kena sianida atau kena apa kan ketemu anak oh dalam darahnya sama seperti itu komputer itu kalau di uji forensik akan terbuka semua ini programnya dibuat tahun kapan dimodifikasi kapan nah dari situ saya nemukan temuan program itu telah berubah 10 kali semenjak januari jadi sirikap itu dan itu membuat tidak standar maksudnya ini bahaya mas bahayanya gini KPPS itu kan ada 800 ribu sekian ya dia kalau mendownload yang ini terus yang lain mendownload yang ini yang lain beda-beda ya kan hasilnya juga nanti beda-beda gak ada standar disasi gak boleh itu ibaratnya aja dengan beli kendaraan sekarang hari ini beli ya sebut saja merek terkenal lah Camry gitu atau apa yang namanya sama Pak Rudy Camry beli Camry hari ini beli sepedometernya modelnya sekian besok beli sepedometernya udah ganti padahal baru terlapaut beberapa hari kan yang ngamuk kita lu gak bedo besok lagi beli misalnya metiknya udah gak seenak yang pertama mobil aja pakai itu pakai apa standar kan dan kalau pun dia enggak bener gak sesuai standar dia lakukan recall kan artinya direvisi ini enggak jadi program beda-beda dan dari perbedaan itu ini yang paling menarik ternyata ada fungsi-fungsi yang ditambahkan dan ada fungsi yang dihilangkan salah satu yang dihilangkan menurut saya fatal adalah automatic cutter automatic cut off ya untuk TPS yang maksimal 300 306 betul ya itu dihilangkan ini pertanyaan orang bodoh gak mas bisa tanya per TPS itu mas per TPS itu kan 300 plus 2% ya berarti 306 itu kenapa gak dikunci gitu mas itu itu kan sangat simple so simple dan itu pada program awalnya si recap ada awalnya ada awalnya ada saya lihat script itu itu pada rilis ke berapa itu dua koma sekian itu ada masih ada tapi terakhir itu pada rilis ke delapan udah dihilangin Mas saya minta konfirmasi saya mendapatkan informasi dari satu beberapa pihak tangkapan layar siri KPU tanggal 16 Februari oke dua hari setelah ya dua hari setelah itu itu angkanya sangat berbeda dengan kwikon berbeda sekali tidak ada yang mencapai 50% itu itu apa yang terjadi itu faktanya Faktanya bisa begitu sekarang gini aja logika logika orang jujur ya logika orang kayak perhitungan medali di si game atau di SN game kebetulan kedunangan gitu ya kan misalnya mau negara mau menang politik olahraga negara itu dia boleh saja menempatkan cabur-cabur cabang olahraga unggulannya itu pada pertandingan awal misalnya Indonesia ya kayak SN game kemarin dia tempatkan di awal itu bulu tangkis gitu atau misalnya pencak silat sehingga apa jenis menangkan kita kan sempat dua besar ya 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 akhirnya memang sepuluh besar tapi kita sempat dua besar kenapa ya karena tapi begitu sudah jalan ya kan kalau negara yang lain kemudian pada cabur yang lain kan naik turun harusnya kan begitu misalnya logikanya saja pada jam 1936 tanggal 14 Februari atau pada tanggal 16 Februari yang jenengan sampaikan tadi ya itu kan TPS yang masuk kemungkinan kan misalnya dari Sumatera atau dari Jawa kan belum mungkin dari Indonesia Timur yang masuk ya kan nah aku yakin angkanya pun berimbang nggak mungkin angkanya sudah 24 58 17 ini kan ada yang mau aneh sampai sesetik ini sudah hampir 80% ya 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 itu 70 sekian hampir 80 itu angkanya kan mirip dengan quick count dan nggak berubah nggak berubah kecuali satu partai yang tiba-tiba jepluk nah itu itu ada Komisioner KPUI yang mengatakan menyalakan UCR-nya katanya nggak masuk akal lah nggak masuk akal kita sudah dapat panggungan nah ini mas quick count dulu mas ya 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 ada pertanyaan publik ini karena dulu kita pernah meyakinkan quick count ini menjadi acuan ya ya ternyata sekarang bisa dimanfaatkan untuk hal seperti ini ya kita semua tahu lah mas meskipun tujuh lembaga survei yang menyelenggarkan quick count saya hormati dan saya percaya tapi kan kita orang research aku kebetulan juga kemarin juga penelitianku menggunakan statistik tingkat tinggi juga jadi kita paham volatilitas dan sebagainya sampel 2000 sampel itu kan bisa kita tempatkan ya artinya ini kita bicara terus lah misalnya sampelnya kita tetapkan di 02 kantong-kantong 02 pasti menang ya pasti menang hasilnya kalau sampelnya ditempatkan di Aceh di Sumatera Barat Jawa Tengah gitu ya nggak kalau Aceh Sumatera Barat ya 01 tapi kalau Jawa Tengah Bali ya 03 yang jepluk gitu loh jadi sebenarnya meskipun itu tidak bisa dikatakan itu curang tetapi kan itu strategi persis sama kayak SN game tadi ya kan kita bisa tempatkan tapi kan sudah ada deklarasi kemenangan loh mas ya 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 itu itu kan ya ya deklarasinya kan harus pesen dulu sebelumnya kan aneh mas sudah deklarasi kemenangan kok sudah langsung itu kan apa bisa tempat itu dipesen langsung dada 2 jam sebelumnya kan ya nggak bisa apa bisa display di belakang itu diprogram cepat mungkin bisa tapi isinya rundown acara sudah dipersiapkan orangnya ya itu kan pasti memang sudah ada bahkan mas juga tahulah tanggal 15 Januari kan sudah ada rekaman yang beredar ada rapat yang angkanya juga sama persis sama jadi ya kalau dikatakan itu sudah di guiding atau sudah di pattern kesana nah saya pun menemukan itu dalam sirekap jadi artinya di sirekap itu banyak path atau script yang kemudian membuat itu terjadi ibaratnya gini membuat itu terjadi seberapa pun tinggi suara yang ada di dapet di saya sih fair fair aja saya buka aja mau 01 mau tinggi seberapa pun dia sudah dipaku 24 03 mau seberapa pun tingginya suara di sebuah daerah dia sudah dipaku 17 bahkan dulu pernah di program kemana limpaan suaranya limpaan ke dibuang ke tengah-tengah iya memang itu itu dengan mudah ada yang namanya automatic algorithm algoritma otomatis yang bisa membukankan itu mas ini loh mas mas ini mempunyai kapasitas untuk menekan termasuk dengan teman-teman pakar IT yang lain ya ini loh kenapa KPU dengan dasar hukum apa menolak untuk audit digital forensik loh dasar hukumnya gak ada justru itu mereka kalau saya lihat statement terakhir sehari kemarin ya ini paling baru juga nih belum ada podcast yang bahas ya menolak apa menolak audit forensik itu pun sudah sudah melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 jelas karena data itu tidak termasuk pasal 27 yang dikecualikan bukan rahasia negara bukan rahasia negara ya kebetulan aku ikut nyusun undang-undang itu mas dulu sama dengan undang-undang apa iya sama dengan ITE di lagu juga yang nyusun nah dua sehari yang lalu ya kemarin itu kan gila lagi statementnya saya harus bilang gila ya karena mereka mengatakan oh kami gak menampilkan ini jadi kan kemarin mulai kemarin tepatnya dua hari yang lalu malem itu kan situs rekam ini sudah gak menampilkan lagi hasil yang ditampilkan cuman scanning-scanning dari sehasil nah buat apa angkaran gede KPU kalau akhirnya yang hanya nampilkan kayak gitu pakai IG aja pakai Instagram aja saya bisa kalau orang mau menampilkan foto-foto kayak gitu kan bahkan dan gak perlu biaya nah terus mereka bilang kenapa gak ditampilkan data-data itu mereka bilang data-data ini gak hasil negara menurut saya mas ini kan suatu peleceh yang terhadap Pak oh iya iya kita harus bagaimana saya sebenarnya sudah menawarkan dan apa yang saya lakukan itu itu sebenarnya sudah ya gak masih gak sih cuman cuman saya sudah semampu itu ya kenapa satu saya tidak berdiri di pihak manapun saya beneran independen semenjak 4 tahun saya sudah tidak lagi bergabung dengan partai saya kembali ke dunia pendidikan saya sekolah dalam bulan kemarin sudah lulus dan kemudian itu clear nah jadi ini mau dimanfaatkan secara ilmiah mau 01 manfaatkan boleh 02 03 dan itu sah-sah saja ditawarkan dan yang saya lakukan adalah saya menyediakan raw datanya raw datanya saya siapkan dan itu tinggal nanti disuarakan karena saya gak mungkin mas artinya meskipun pemberitaan kemarin banyak menulis Roy Suryo laporkan apa KPU ya cuman sebenarnya yang melaporkan adalah tim lain waktu itu TPDI ya bukan saya saya sebagai ahli yang direkrut oleh TPDI demikian juga dengan teman-teman dari 01 ya mereka juga sudah ngontak ya mas kita dibantu siap karena saya sih gak ada pretensi apa-apa mas dan saya siap ajukan data dan kalaupun misalnya 02 misalnya moment challenge ya gitu mas kita punya data ayo gak apa-apa kita buka-bukaan aja nah itu kan menjawab pertanyaan Mas Dutka Amri tadi yang ketika KPU gak mau di audit forensik karena begitu di audit forensik terkonang semua terkonang konangan semua ini ketahuan semua ya ketahuan semua apa yang saya sebut tadi mulai ada jason script mulai ada program yang diubah-ubah dan maaf ya apa yang dilakukan sebagai kebohongan publiknya itu banyak banget gitu loh sebenarnya dan itu yang sebenarnya kemarin dilapor oleh TPDI bukan masalah pemilunya pemilunya oke lapor ke Gakumdu tapi ini banyak statement yang sudah kebohongan publik misalnya mereka bilang kalau server itu tidak pernah berada di luar negeri datanya asli di Indonesia di daftar jelas-jelas banget disitu ada alien computing Singapura dan itu bagian dari Alibaba cloudnya yang di Cina katanya saya menghormati temuan itu tapi kalau saya sendiri memang yang saya temukan ada di Singapura teman-teman ada yang mengatakan di Cina ada di Perancis oke mungkin mereka punya data yang lebih canggih dari saya ya tapi saya yang saya temukan di Singapura bahwa Alibaba itu punya kaki dimana-mana mungkin itu sub cloud mungkin tapi kan saya gak perlu lihat kesitulah sudah di luar negeri aja udah salah itu sudah melanggar hukum menangkan hukum terus seminggu yang lalu dipindah malam-malam tanpa apa-apa kayak maling mas iya dipindah masukin kembali ke Indonesia supaya yang dari Singapura yang dari Singapura karena mereka kan mungkin takut ya kalau jadi betul ada audit forensik ketahuan itu di Singapura kan melanggar undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 jadi mereka pindah itu nah terus setelah dipindah itu terakhir malah mereka keluarin statement yang konyol banget mereka bilang data itu rahasia lah kalau rahasia ngapain dari pertama ditampilin data itu rahasia itu bukan rahasia data publik gitu loh mengecehkan akal sehat gitu sangat ini apa ya mas ya kayak kalau secara teknis mungkin mas Tore sudah terlalu sering di beberapa tempat menyampaikan itu agak banyak keanehan si rekap jadi sak karepmu gitu ya si karep si karep gitu ya jadi nah apa yang langkah konkret kita ya karena kita yang kita pertaruhkan negara lu ya betul 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 gini memang meskipun saya agak sulit bukan sulit ya saya agak khawatir worry saya terhadap perkembangan terakhir hak angket gitu karena ya mantan saya mantan anggota DPR 2 periode begitu kemarin pasca reses dibuka dan begitu dibuka waduh pimpinan sidannya yang datang hanya 194 orang satu itu yang kedua pimpinan sidannya bukan dari partai yang harusnya mengajukan hak angket beliau ada di Pransis ya menghadiri ya pertemuan itu penting ya tapi pertemuan itu kan juga bisa dihadirkan dan beda banget aneh kata pemimpin sidang itu kan pasti beda oh ya angket oke oke kalau gitu kita agendakan udah clear banget jadi teman-teman yang waktu itu BKB ada BKS ada teman-teman ada PDIP yang juga mengusulkan ya teman-teman mas Arya Bimo kemudian teman BKS dan BKB itu ya jadi hanya lewat mas ketemuan dari mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan bisa menjadi feeding buat tim pansus angket nanti justru itu harusnya dan sangat bisa kenapa gini pelaporan langsung ke baris krim oleh TPDI sudah dua kali ditolak dan alasannya alasannya itu masuk dalam pemilu bukan masih dalam rangka pemilu Pak Gakumdu Pak Gakumdu cuman ya sudah sudah di anu memang di Gakumdu itu lucunya mas lucu dan jelai Gakumdu itu maksimal hanya dua minggu dari kejadian ya kan sudah ada luar rusa semua berarti misalnya yang dilaporkan datanya tanggal 14 Februari harusnya maksimalkan tanggal 28 Februari itu dilaporkan nah kalau sekarang artinya kan kursi kembali pada institusi puluri sendiri kan sebenarnya banyak pelanggaran hukumnya mensreanya ibaratnya niat buruknya niat jahatnya itu sudah ada sebenarnya ketika itu mengatakan di dalam negeri pada di luar negeri bilang itu data itu sifatnya dihack pada tidak dihack nah ini kan juga terjadi kemarin sebenarnya ini ada ada maaf mungkin disebut provokasi saya juga gitu ya supaya dia ngaku tiga hari yang lalu kan tiba-tiba server si recap itu kan ngeblank ya gak muncul datanya nah tapi bisa diakses tapi hal yang sama jam yang sama itu pas yang trending topic itu instagram dan facebook di seluruh dunia itu down mungkin mereka cari momentum itu jadi supaya seolah-olah padahal saya katakan dengan tegas ketika teman-teman itu konfirmasi ke saya jam setengah 8 malam gak ada hubungannya gak ada hubungannya totally different saya langsung bilang ini jangan mau dihubung-hubungkan ini gak ada hubungannya dan terus saya waktu itu malam ini kesengajaan ini sengaja dihilangkan coba kita tunggu besok nah alhamdulillah besoknya saya pun sempat melakukan pujian pujian dalam tanda kutip baru kali ini KPU jujur gitu ya dia bilang kami memang sengaja mengikmatikan itu karena apa? karena supaya tidak membuat gaduh masyarakat lah jujur dihilangkan ini sekarang malah tambah gaduh karena apa? kejadian seminggu yang lalu dan yang terus berlangsung sampai dengan sekarang itu sangat mungkin lagi terjadi dan gak bisa diawasi maksud saya gini ini kan anu ya tolak belakang kalau sekarang nama-nama paslon itu gak mungkin berubah lagi presentasinya 24, 58, 17 harusnya tren yang sama itu juga terjadi pada partai kalau ada partai yang sudah dapat 7% ya dia paling naik turunnya 7% sekian ya ada partai yang sudah 18% ya 8% ada partai yang tadinya 2, sekian ya wish 2, sekian apalagi 3, sekian dan sebentar lagi bisa jadi 4 nembus kan nembus parlementari terasur kan itu yang gak masuk akal Profesor Burhanuddin Muqtadi saja Profesor statistik aja bilang itu gak mungkin bingung jangankan jeningan Profesor aja bingung ini sekarang menjadi modus yang bisa terjadi kira-kira angkanya gak keluar begitu angkanya keluar mas yang disini gremet dia naik tiba-tiba keluarlah gedus sudah masuk dengan mulus mas saya ingat nih apa yang dikatakan mas Andi Wijayanto di media dan beberapa orang langsung juga saya langsung mengatakan bahwa ada 3 tujuan besar dari si bapak itu satu menggelamkan PDIP ya itu tidak dikatakan di iklan tapi yang dua dikatakan di iklan ya yang kedua Prabowo Presiden yang ketiga PSI masuk parlement nah yang ketiga ini apakah itu ada indikasi ke arah sana ya menurut saya dengan segala cara dengan segala cara menurut saya yang sudah boleh sampaikan dan itu diulang-ulang dalam iklan dan itu kan nyolok banget lah dalam acara KOPDAR NAS partai itu ini PSI partainya ini itu kan hanya narasi beliau sendiri mengatakan menang 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 ya terus dia katakan juga 2024 pasti masuk Senayan operasi apa enggak malu bagi dia ya bagi beliau itu dengan merusak semua sistem di Indonesia itulah yang saya khawatirkan karena jangankan itu MK aja bisa dibobol kok MK dibobol PKPU sebenarnya kalau MK itu oke lah itu masih bisa ya masih ada si Paman dan sebagainya tapi kan yang fatal itu yang yang KPU itu 25 Oktober betul Jaftar masih 25 Oktober waktu itu kosong waktu itu DPR itu masih reses masih belum masuk tiba-tiba PKPU belum dirubah PKPU belum dirubah dan itu deadline maksimal pendaharan paslon mas sekarang ini yang terjadi mas harapan masyarakat satu secara politik gak angket ya meskipun masih masih yang yang kedua adalah gugatan di MK itu setelah tanggal 20 nanti ya setelah ini Mas Roy harus menjaga kesehatan karena dirimu saya dengar tadi malam saya bicara dengan tokoh besar akan menjadi ujung tombak untuk menjadi saksi siap saya si siap saya si siap dengan segala konsekensi ya teman-teman yang lain Mas dan juga teman-teman yang juga ini yang kita buktikan tuh Mas oh iya selangkahnya betul baik desain kecurangan secara TSF itu yang sebenarnya betul jadi kan dalam tulisan saya juga saya sudah sampaikan bahwa apa yang terjadi sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari terstruktur sistematif dan masif atau TSM gak bisa Mk itu hanya menggunakan kalkulator untuk menghitung oh berapa daerah yang bermasalah oke dihitung kalkulator karena kalau Mk itu menjadi mahkamah kalkulator ya mudah sekali untuk makanya hanya PSU PSU aja iyalah kalau hanya pemungutan suara ulang repot makanya kita harapkan mahkamah konstitusi itu benar-benar jadi guarda terdepan untuk kembali mengembalikan etik lagi cuman kan ya si Pahman kan masuk lagi nah tapi gini ini kalau itu saya bisa jawab karena si Pahman itu tidak boleh masuk karena begini ada aturan Mk-Mk bahwa aturan yang masuk ya yang satu yang bersangkutan dipecat diberhentikan dan diberhentikan dari jabatan mas bukan diberhentikan dari posisi hakim tapi ada satu lagi keputusan Mk dia tidak boleh menangani sakit apil pres moga-moga itu bisa dilakukan karena kan yang bersangkutan lagi banding juga supaya dia dikembalikan posisinya nah kalau bandingnya itu ada akrobat lagi sebetulnya kan 20 Maret semua bisa diakrobat suara partai yang tadinya di bawah tiga dan itu kan melecehkan sekarang gantian itu melecehkan semua lembaga survei lembaga survei gak ada yang menempatkan partai itu masuk kalau itu bisa masuk berarti lembaga survei itu gak bisa dipercaya salah semua saya bilang begitu ya kan nah padahal setelah statistik itu juga gak mungkin mas gini loh sebetulnya kalau kita boleh saya tidak bisa menerima MK hasil kemarin ya karena kita lihat dari 54 itu yang tiga betul betul ini kan ada disenting opinion ada gubernur batasnya bukan mali kota yang hanya dua ini iya tapi ini dipaksa betul itu kan sebenarnya kan dua lawan tujuh harusnya harusnya tapi kan ini kan ya tergantung pembacaan ya kayak yang baca gajah yang baca dia sendiri iya jadi artinya kan kayak kita baca survei puas biasa tidak puas mohon maaf itu yang saya sayangkan tidak di deteksi oleh MK-MK tidak deteksi atau sengaja gak di nah karena kita juga kan aneh sebuah keputusan dari sebuah kumpulan hakim-hakim MK yang salah secara etik kok keputusannya tetap jalan terus kan harusnya kan keputusannya juga batal demi hukum ibaratnya cacat kok orangnya cacat orangnya cacat kok terus terus pendaftaran pendaftaran juga cacat belum dibuka pendaftaran dia sudah daftar begitu dibuka pendaftaran gak ada interupsi apapun tiba-tiba jalan nah ini yang saya kuatakan nanti diangket angket itu gampang pengajuannya hanya 25 orang maksudnya plus 2 fraksi ya minimal minimal 2 fraksi tapi nanti waktu pengambilan keputusan itu yang rame karena begitu kayaknya apa kita perlu mensuplai obat tolak angin ke anggota DPR supaya gak masuk angin mas gimana ya tapi mungkin tolak anginnya perlu ditambahin mas karena tolak angin itu hanya untuk darat laut dan udara makanya yang lain selalu kena angin karena hanya darat laut dan udara hipotnya tolak angin satu lagi anti angin ditambah 10 miliar udah jadi kan kemarin kan bau-bau gak sedap itu kan juga ada muncul ya denger kan? muncul ada siraman per anggota 10 miliar nah saya sih gak gak sampai tega nyebutin angkanya iya artinya gak kalau rupiah ya bodoh gak pakai rupiah pakai dollar amerika juga terlalu murah murah dollar singapore ribuan 10 ribu masih ada ya 10 ribu ada cuma sudah jarang gak boleh pakai seribuan aja kan sudah lumayan tipis ini rumor yang berkembang saya tidak menuduh siapa-siapa tapi harusnya ini menjadi kepekaan sosial bagi anggota DPR setuju nah terakhir mas jendengan sebagai pakar ID yang menjadi harapan tumbuhan harapan rakyat nih jendengan mas Agus Maksum dan kawan-kawan siap karena dengan kehadiran mas Roy dan kawan-kawan kita bisa berharap bahwa insya Allah usah kan ini bisa ditegakkan semoga bermanfaat saran mas untuk kita warga bangsa ini menyikapi kecurangan yang begitu yang udah kayak belgedes sekarang orang-orang ini seperti apa ya gini kita manfaatkan terus jangan sampai akal sehat kita tertutupi oleh kepalsuan ini artinya masyarakat itu dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibekali Tuhan Yang Maha Esa itu otak kiri dan otak kanan untuk digunakan otak kiri digunakan untuk berpikir serius otak kanan digunakan untuk kreatif dan kekreatifan dan kepintaran seseorang itu itu kan berbeda-beda ada yang bisa begini ada yang bisa begini keluarkan itu artinya saya pun kan juga mendesak teman-teman penggiat IT banyak mas yang senior di atas saya banyak yang jauh lebih pintar dari saya banyak yang jauh lebih capable banyak yang certified nya mungkin 2 megang sampai 5 10 certified saya mungkin hanya di bawah 5 konfirmasi kata orang pakar itu yang saya dengar sistem share recap ini itu sebenernya gak terlalu canggih loh enggak mudah sekali sangat mudah dibuat juga mudah ini kan sistemnya hanya ada satu form sehasil dipotret sama ketua KPPS dikirimkan sending diterima dan dipindai itu dengan OCR tadi muncul angka angkanya di kalkulasi itu bisa pakai excel atau pakai sum apa ketemu cuman ini kan kemudian banyak dibuat salah ketika dipindai dikabur atau ditutupi atau diganti dipalsu angka yang tadinya 1 berubah menjadi 7 berubah menjadi 4 itu masih logis tapi kalau angka 1 4 berubah menjadi 714 angka 31 berubah menjadi 931 kan gak logis padahal itu yang tadi mas ganti kok dengan mudah itu kasih auto cut off di atas 300 cut selesai bisa ada dan itu gak perlu jadi makanya angka ini tiba-tiba jepluk ada yang ribuan ada yang satu TPS di atas berapa ribu lah kalau yang langsung dihitung jepluk angkanya naik ke atas menurut mas suri apakah dengan semua suara tadi yang satu dapat sekiat tetap dikunci yang tiga dikunci apakah ini mohon maaf kejahatan kejahatan by design loh saya gak mungkin mengatakan komputer itu bisa mikir sendiri sepinter-pinternya AI sepinter-pinter artificial intelligence dia itu diarahkan sekarang penyiar AI aja sudah ada dia bisa ngomong oh iya ya di gasa gini 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 tapi apa dia bisa ngomong gasa kalau gak kita programkan kamu ngomong gasa ngomong pengungsi ngomong bayi yang meninggal kemarin ada anak kembar ditunggu 10 tahun akhirnya meninggal nah dia ngulah kata-katanya dia bisa tapi kalau kita gak keluarkan itu apa ya dia bisa ngomong itu gak bisa ini juga komputer kalau kita gak set automatic algorithm tadi ya gak akan dia developernya oknum saya bilang oknum lubang makanya kalimatnya saya teruskan sebagai penutup kalimatnya saya teruskan sebagai penutup maka saya menghimbau di kanal anak bangsa ini yang luar biasa penontonnya ini saya ingin menghimbau teman-teman penglihatan IT bicara lah kembali speak up teman-teman di akademisi para profesor guru besar dokter-dokter teman-teman juga dosen-dokter atau mahasiswa speak up lagi jangan terus diem gitu loh perjuangan belum selesai dan warga masyarakat mungkin memang tidak kita harapkan peristiwa kayak 98 terjadi jangan ya itu kita yang rugi cuman kan kita bisa bergerak secara elit kita bisa bergerak secara apa terstruktur yang baik ya untuk apa mahamma dobrak ini dan orang-orang yang masih punya pikiran yang murni jujur clear ya banyak pernawirawan yang masih yang masih punya mereka kan bisa mengingatkan junior-junior yang masih berjaga secara eh jangan gitu lah jangan gitu jangan gini selamatkan republik ini kita tidak ingin mendapatkan pimpinan atau pemimpin bangsa yang tidak jangankan tidak capable ya memang tidak menuhi syarat sebenarnya untuk jadi pimpinan kita di 2024 besok dan dilantik pada tanggal 20 Oktober tapi dengan kecacatan yang sangat luar biasa apalagi itu ke depan kita masih ingin menyambut mungkin kita-kita sudah gak ada ya entah mungkin ya tahun 2045 ya gitu tetapi kita harapkan bangsa ini bener-bener meroket bener gitu loh sesuai dengan harapan beliau gitu ya waktu jelasin meroket tidak malah angka-angkanya yang gitu bener-bener meroket-roket dan habis jadi saya tetap optimis mas kita masih bisa gitu kalau apa semua yang punya akal waras dan akal sehat itu bergerak ya Mas Roy Surya terima kasih siap sama-sama ini pencarian yang luar biasa terima kasih atau senama penonton kanan bangsa terima kasih sami-sami mas terima kasih terima kasih sampai Indonesia demikian diskusi saya dengan pakar telematika KRMT Dr. Roy Surya banyak hal yang disampaikan oleh beliau dan menurut saya ini menjadi vitamin booster bagi kita semua untuk terus bersuara karena Mas Roy Surya dan kawan-kawan akan mendampingi kita siap memberikan referensi untuk melawan kezoliman ketidakbenaran dan ketidakadilan yang sedang merajalila termasuk di dalam tubuh KPU yang digawangin oknum-oknum yang menurut saya tidak nasionalis perjuangan kita bukan untuk si A, si B, si C tapi untuk menyelamatkan Indonesia dan melalui Mas Roy Surya dan kawan-kawan kita berharap kebenaran ini ditegakkan jangan sampai akal sehat kita nurani kita dilecehkan karena ada kejahatan yang terstruktur sistematis dan masif seolah-olah dilakukan secara terbuka di depan mata kita ini benar-benar melecehkan dan memperkursi akal sehat kita terima kasih sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kandangan Anak Bangsa Podcast selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati